Bismillahirrahmanirrahim Dan kita akan kembali menambah hafalan kita Nah nanti kalian simak apa yang akan kita hafal Bukan hanya bahasa Arabnya saja Tetapi beserta terjemah dan juga nanti akan bapak jelaskan Sudah siap? Bapak akan bacakan ya Yang pertama Kita ulang Artinya Hendaklah kamu merendah diri di hadapan kedua orang tuamu Diiringi kasih sayang Kalian hafalkan Kemudian nanti kalian bisa menyetorkan hafalannya ke paisan Kemudian yang kedua Siap? Iza da'aka abawaka ajib ummaka Kita ulang Iza da'aka abawaka ajib ummaka Artinya Apabila kedua orang tuamu memanggilmu Maka penguhilah panggilan ibumu terlebih dahulu Nah nanti setelah kalian sudah hafal Kalian pun bisa menyetorkan hafalannya ke paisan Nah dari dua keterangan yang tadi paisan bacakan Di keterangan yang kedua kenapa sih kita harus mendahulkan panggilan ibu Kemudian setelah itu kita penuhi panggilan dari ayah Karena kita bayangkan ibu mengandung kita di dalam rahimnya selama sembilan bulan Kemudian nabi pun menjelaskan di dalam hadis bagaimana mulianya seorang ibu Karena dulu pun ada seorang sahabat yang bertanya kepada nabi Wahai nabi siapakah orang yang paling pertama harus aku muliakan Maka pada saat itu nabi menjelaskan Ibumu Kemudian ibumu Kemudian ibumu Dan kemudian ayahmu Dari hadis ini kita bisa mengambil sedikit pemahaman bahwa Ada kemuliaan yang diberikan terhadap seorang ibu Nah itu pembelajaran akhlak kita pada kesempatan hari ini Dan jadilah kalian semua anak-anak yang soleh dan soleha Dan juga berbakti kepada kedua orang tua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh